cara sholat perang, cara sholat khauf ya, sholat dalam kondisi perang. Dan apabila kamu, wahai Nabi, berada di tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat untuk mereka, bersama mereka, maka hendaklah berdiri, hendaklah berdiri siapa satu kelompok dari mereka bersama kamu. Artinya Nabi nanti jadi imam, nanti ada satu kelompok dari sahabat yang sedang berperang, sebagian itu sholat bersama Nabi. Sebagian yang lain adalah berperang, yang sebagian lain sholat bersama Nabi. Waliyahudu aslihatahum. Dan hendaklah mereka sholat sambil membawa senjata-senjata mereka. Jadi sholat sambil membawa senjata. Fa'idah sajadu faliyakuru miwara'ihim. Maka apabila mereka sujud, maka hendaklah ada mereka, mereka ada di belakang mereka, di belakang kalian. Ada yang di belakang Nabi, ada yang berjaga. Dan hendaklah datang satu kelompok yang lain. Setelah satu rokaat, nanti kelompok yang lain datang, yang belum sholat, untuk sholat bersama Nabi. Dan hendaklah mereka mengambil waspada mereka dan senjata mereka. Jadi bergilir, sholatnya bergilir ya. Yang lain, sebagian ada yang jaga, sebagian ada yang sholat. Jangan semuanya bareng-bareng sholat. Ini cara sholat khauf atau sholat dalam kondisi. Perang. Oke. Selanjutnya. Waddalladhina kafaru lawta'ukuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayabihluna alaikum maylatan wahidah. Wa la junaaha alaikum in kana bikum azam min maqarin Atau kuntum merda'an Tadu'u aslihatakum Wa khudu'u aslihatakum Inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina Ya silahkan Wadda Wadda ya waddu Aroda yuridu artinya Sama Menginginkan Teghfulu Ghovala yaghfulu Artinya lalai Ghovala yaghfulu Ughful Lataghful ghoflan ghofilun Umat diukum Amti'atikum Amti'at itu Barang-barang Mata'un Amti'at Kalau perang itu Biasanya membawa Barang-barang Dia jama'atnya ustaz? Jama'atnya betul Jama'at dari Mata'un Amti'at Yami'luna Artinya menyerbu Faya'luna Dari kata Mala' Yami'lu' Mailatan Menyerbu Cunaha'at Cunaha'at Cunah'at Cosa'at Dambun Walah Cunaha'at Walah Dambah Damban Goparta Mata'at Mari'at apa Artinya Sang sakit Yang tak doa'u Wa doa'a Ya doa'u Ini tak doa'u Wa doa'a Letakkan Ya Bagus Sudah jelas nih Silahkan Bu Septyana Bismillahirrahmanirrahim Wa doa'u Wa doa'u Wa doa'u Menginginkan Alla'zina Kafaru Orang-orang Yang kafir Tau Kalau Tau'u Luna Kamu Lala'i Kalian Eh Kalian Lala'i Andari Asli Hatikum Senjata-senjata Kalian Wa Amti Atikum Dan Barang-barang Bawaan Kalian Bayami Luna Maka Mereka Menyerang Alaikum Atas Kalian Mailatan Apa tadi Ustaz Penyerangan Mas Serangan Wahidatan Satu Yang satu Yang satu Walah Dan Tidaklah Junaha Ada Dosa Alaikum Atas Kalian Injika Karena Kalian Ada 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 Bikum Pada Kalian Adhan Gangguan Mindari Matarin Hujan Tau'u Kuntum Atau Kalian Adalah Maroto Orang-orang Yang sakit An Bahwa Tau'u Kalian Meletakkan Asli Hatakum Senjata-senjata Kalian Wahudu Dan Dan Ambilah Khidhrokum Kewaspadaan Kalian Inna Allah Sesungguhnya Allah A'adda Menjanjikan Lilka Firina Menyiapkan Menyiapkan A'adda Menyiapkan Lilka Firina Bagi Orang-orang Kafir Azaban Azab Muhinan Yang Menghinakan Jadi orang-orang Kafir Menginginkan Para sahabat Lalai Menginginkan Kalian Wahai para sahabat Lalai Dari senjata Kalian Dan juga Barang-barang Bawaan Kalian Jadi Kalaupun Kita sedang Solat Kita Tidak Boleh Lalai Harus Tetap Waspada Memegang Senjata Agar Tidak Diserang oleh Orang-orang Kafir Karena Mereka Bisa Menyerang Kalian Dengan Sekali Serangan Sekali Hantaman Wala Junaha Alaikum Inka Nabikum Adhan Min Matar Tapi Tidak Dosa Atas Kalian Jika Ada Gangguan Pada Kalian Yaitu Hujan Kalau Hujan Itu kan Sulit Terus Megangin Senjata Terus Atau Sakit Boleh Diletakkan Senjatanya Itu Kalau Sedang Sakit Atau Ada Gangguan Dan Ambillah Waspadaan Kalian Pada Intinya Yang namanya Perang Harus Waspada Harus Fokus Dia Itu Meleng Sedikit Bisa Lewat Nyawanya Makanya Harus Waspada Terus Anak Perang Inna Allaha Aadda Lil Kafirina Azaban Muhina Sungguh Allah Menyiapkan Bagi Orang Orang Kafir Azab Yang Menghinakan Bagus Baik Selanjutnya Fa'idha Qadaytum Salata Fadkurullaha Qiyaman Waku'udan Wa Ala Junubikum Fa'idha Ma'nantum Fa'aqimus Salah Inna Salata Kanat Ala Al-Mu'minina Kitaban Mawquta Silahkan Qadaytum 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 Kalian Mlak Sinakan Qadaytum 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 Dari kata Qadaytum 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 Hasil Qadaytum Atma nangtum apa itu? Atma nangtum Artinya tenang Mutmain Mutmainnah Artinya tenang Mutmainnah Fiilnya itu Itma'ana Yatma'innu Itma'nangtum Artinya kalian tenang Maksudnya sudah tidak perang lagi Fa'idat ma'nangtum Maka apabila kalian Sudah tenang Artinya sudah tidak perang lagi Fa'akimus sholat Maka dirikanlah sholat Sebagaimana Biasanya Kalau dalam perang Cara sholatnya kan tadi repot ya Bahkan dalam kondisi Berkecamuk Sholatnya itu Boleh dalam kondisi Berdiri Duduk Atau dalam kondisi Berbaring Ya Itu kalau dalam kondisi Perangnya sedang genting Tidak bisa bikin jamaah Boleh sholatnya Sendiri-sendiri Berdiri Duduk Atau Ala junubikum Junub Junub itu artinya apa? Jambun Janib itu kan artinya Di samping Maksudnya Apa Di sisi tubuh Jadi tidur miring Ala junubikum Maksudnya Tidur miring Boleh sholat dalam kondisi Tidur Tidur miring Seperti orang meninggal Kalau dikuburkan Kalau dikuburkan kan miring Ya silakan Lagi Siapa kan? Hah? Ya Muhammad silakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa izah Kaudaitum Maka apabila Kalian melaksanakan As-salat As-salat Fadzukurullaha Maka ingatlah Alehmu Akan Allah Kiaman Waktu berdiri Waku'udan Dan waktu duduk Wa ala junubikum Dan Berbaring Dalam kondisi Tidur miring Dalam kondisi Tidur miring Pak ibad Pak Mak Nantum Dan apabila Kalian dalam Keadaan tenang Pak Akimu Sholata Maka Dirikanlah Alehmu Akan Sholat Ini Sesungguhnya Sholat Kanat Alehmu Miminina Adalah Atas Orang-orang Mumin Kitaban Maukuta Diwajiban Kitaban Kewajiban 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 Maukuta Yang diwaktu Yang diwaktu Maksudnya Memiliki Waktu Maukuta Sholat Itu kan Ada waktunya Sholat Itu ada Ada waktunya Cuma dalam Kondisi perang Mulai Menjama Menjama Sholat Itu Tuhur Dikerjakan pada Asar Atau Asar pada Waktu Tuhur Nah ini Setelah Selesai Sholat Setelah Selesai Sholat Diperintahkan Untuk Berdikir Kepada Allah Kiaman Baik Dalam Kondisi Berdiri Atau Dalam Kondisi Duduk Atau Kondisi Tidur Miring Apabila Kalian Sudah Tenang Maka Dirikanlah Sholat Sebagaimana Biasanya Kalau Sudah Tidak Perang Lagi Sungguhnya Sholat Adalah Wajib Atas Kau Muminin Dengan Kewajiban Yang Berwaktu Namanya Ada Dalam Syariat Ada Namanya Wajibun Muakot Wajibun Ada Muakot Kewajiban Yang Berwaktu Ada Yang Muasa Kewajiban Yang Bebas Diluaskan Tidak Terbatas Waktunya Seperti Sumpama Haji Haji Itu kan Atau Apa Namanya Waktunya Kapan Saja Jadi Kita Kapan Mampunya Boleh Nah Kalau Sholat Waktunya Ada Ada Sendiri Tidak Sembarang Dilakukan Kapan Saja Baik Selanjutnya Tahinu Tahinu Hina Tahinu Artinya Lemah Wahana Yahinu Wahnan Ala Wahnin Kalau Ibu Itu kan Mengandung Anaknya Itu kan Wahnan Ala Wahnin Lemah Di atas Lemah Bertumpuk Tumpuk Fibetirho Ilqaum Fibetirho Apa artinya Mencari Mencari Alqaum Kaum Maksudnya musuh Jangan kalian lemah Dalam mencari musuh Maksudnya ketika berperang Ya orang kan nyari musuhnya dimana nih Ya dikejar kemanapun itu jangan lelah Jangan lemah Itu Namanya perang itu kan harus Selalu kuat Itu ya walaupun dalam kondisi terluka Harus selalu kuat Taklamu Taklamun Alima Ya lamu Artinya Kesakitan Alim Alim itu sakit Pedih Ada bun alim Ada yang Pedih Atau Menyakitkan Taklamun Artinya Kalian Kesakitan Sa'innahum ya'lamun Kamata'lamun Wa tarjun Tarjun apa artinya Roja yarju Berharap Ya dan kalian berharap Minallahi Mala yarjun Mereka tidak berharap Kita kan Apa Harapan kita kan syahid ya Ketika berperang Mereka gak ada harapan itu Pengennya menang Kalau mati Mati konyol Mati Gosong Masih sangit Gak ada Syahid Sudah? Silahkan Pak Gunar Ya Pak Ustaz A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa dan Tidak Janganlah Tahinu Kalian Lemah Di dalam Ibatih Gho'i Mencari Al-Qawmi Musuh In In Jika Tak Kunu Kalian Adalah Tak Lamuna Kesakitan Fa'in Nahum Maka Sesungguhnya Mereka Ya Lamuna Mereka Kesakitan Kama Sebagaimana Tak Lamuna Kalian Kesakitan Watarjuna Dan Berharaplah Kalian Berharap Dan Kalian Berharaplah Minallah Bukan perintah Oh Ini fi'il Mudur Watarjuna Dan Kalian Berharap Gitu Ustaz ya Minallah Dari Allah Ma Apa Yang Apa Yang Ustaz ini La La Bukan Ya Rajuna Mereka Berharap Wakanal Wakanal Wakanallahu Dan Allah Adalah Aliman Maha Mengetahui Hakiman Maha Bijaksana Iya Bagus Ahsan Jadi Jangan Lemah Mencari Musuh Atau Mencari Kaum Yang Musuh Jika Kalian Kesakitan Maka Sungguh Mereka Juga Kesakitan Sebagaimana Kalian Kesakitan Dan Kalian Berharap Dari Allah Apa Yang Tidak Mereka Harapkan Dan Allah Adalah Maha Mengetahui Dan Maha Bijaksana Ya Baik Selanjutnya In Inna Anzallah Ilaika Alkitab Bilhaq Lita Kuma Bainan Nasi Bima Araka Allah Wala Takul Lil Kha'inina Khasima Silahkan Aro 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 itu Memperlihatkan Aro Yuri Memperlihatkan Kalau Ro'a itu Kan Artinya Melihat Kebalikannya Ro'a Bukan Kebalikannya Ro'a Melihat Kalau Aro Memperlihatkan Siapa Yang Memperlihatkan Allah Allah Ini Subjeknya Bima Aro Kha'lo Dengan Apa Yang Allah Perlihatkan Kepadamu Kha'inin 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 Dari Kha'na Ya Kha'inun Artinya Yang Berkhianat Isim Fa'il Dari Kha'na Ya Kha'inu Kha'in Kha'in Kha'inun 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 Khosim ini sigat mubalagoh. Jadi fa'il. Polanya fa'il. Khosoma khosim. Sangat menentang. Sangat melawan. Wala ta'qullil khainina khosimah. Khosoma tadi mundorinya apa itu? Khosoma yakhsimuh. Khosoma yakhsimuh khosim. Ini sigat mubalagohnya. Fa'il. Yang sangat menentang. Wala ta'qun khosiman lilkha'ilin. Asalnya begitu. Ini jangan menentang pengkhianat gitu. Pengkhianat yang paling menentang. Asalnya disini jangan kamu menjadi penentang. Di belakang orang. Maksudnya melindungi untuk orang-orang yang berkhianat. Jadi dia menentang orang lain untuk melindungi orang-orang pengkhianat. Jadi ini kan ceritanya ada sahabat. Sudah masuk Islam dia itu. Terus dia mencuri. Barangnya ditaruh di rumahnya orang Yahudi. Kemudian orang Yahudinya itu dituduh mencuri. Terus dibawa ke Nabi. Nabi kan menghukumi hanya secara dohirnya saja. Bima arokallah. Dengan apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Terus ternyata turun ayat kepada Nabi. Bahwa membuka bahwa orang sahabat itu itu bohong. Yang benar itu orang Yahudi. Orang Yahudinya itu ditipu. Ditipu sama sahabat tadi. Nah begitu ayat ini turun. Nabi kemudian. Nah oh sahabat tadi tahu ayatnya turun. Dia langsung minta maaf. Ngaku bahwa dia itu memfitnah orang Yahudi itu. Jadi dia telah berkhianat terhadap Islam. Karena itu. Karena dia itu mau mencelakai orang Yahudi. Jangan kamu wahai Nabi. Menjadi pembela untuk orang yang berkhianat tadi. Dan kamu menjadi. Khosim untuk orang Yahudi tadi. Jadi kan Nabi nanti berhadapan dengan orang Yahudi tadi kan. Demi untuk memenangkan tadi. Sahabat tadi. Karena secara dohirnya. Dia yang benar. Padahal dia berkhianat. Sahabat tadi berkhianat. Dan Nabi itu bisa jadi salah dalam menghukumi pengadilan itu. Bisa jadi salah gitu. Makanya hakim itu kalau dia itu salah menghukumi. Dan salahnya memang bukan karena sengaja. Memang ya musuhnya apa-apa. Terdakwanya sumama dia itu pintar ngomong. Pintar bersirat lidah. Sehingga yang benar tidak nampak gitu. Maka hakim itu tidak berdosa. Ketika salah menghukumi. Karena hakim hanya diwajibkan menghukumi secara tohir. Ada pun secara batin isi hati orang tidak bisa. Secara goib tidak bisa dilihat gitu. Tapi di sini Allah memberitahu ke Nabi. Bahwa ini sahabat ini berkhianat gitu. Turang. Oke silahkan. Bu Endang Ustaz. Ya Bu Endang silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami. Anjala. Turunkan. Ilaikal kepadamu. Alkitabu. Kitab Al-Quran. Bilhaki dengan hakli. Tahku kumah. Agar kamu menghukum. Baena diantara. Nasi manusia. Himah dengan apa yang. Aroh Allah. Allah memperlihatkan kepadamu. Balat takunah. Balat takunah. Dan janganlah kamu menjadi. Lilho. Inina. Karena. Membelak orang-orang yang berkhianat. Kasih. Menentang terhadap. Orang-orang yang tidak bersalah. Iya. Ahsanti. Wallahu'alam. Bisau. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini. InsyaAllah nanti lanjutkan ayat 106. Berkembungan berikutnya. Kita akhiri dengan doa. Khaffaratul Majlis. Subahanaqallahumma. Wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.